Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan CEO Forum 2017 Sharing of Success Stories, Experiences, and Best Practices pada hari Kamis 28 September 2017 di Ruang Nusantara, Gedung Kementerian Luar Negeri. Acara ini bertujuan mendorong UMKM Indonesia agar lebih agresif dalam mengeksploitasi pasar di kawasan Asia Tenggara. Acara ini menghadirkan Insinyur Ciputra selaku Ketua Ciputra Group sebagai keynote speaker. Membuka CEO Forum 2017, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M. Fahir menekankan bahwa di usia ASEAN yang sudah menginjak 50 tahun organisasi regional ini telah menjadi mesin pendorong perdamaian dan kemakmuran. Hal ini menjadikan kawasan Asia Tenggara aman dan stabil. Tanpa peran serta Indonesia dalam mendirikan ASEAN maka kondisi kawasan kita yang stabil selama 50 tahun tidak akan terciptakan. Selain Insinyur Ciputra, Kementerian Luar Negeri juga mengundang beberapa narasumber untuk membagi kisah yang menginspirasi. Mereka di antara lain adalah Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Insinyur Arlinda, Marta Tilaar, Vincent Kohar, Hendy Setiono, Agus Suryawijaya, Nur Rahman, dan Rizal Fahreza. Tidak hanya sebagai forum, acara ini juga memberi kesempatan untuk mempertemukan para wirausaha Indonesia yang telah sukses mencicipi manisnya pasar Asia Tenggara sehingga dapat saling berkonsultasi untuk masa mendatang demi pelebaran sayap usaha mereka. Terima kasih telah menonton!